Tengkorak maut jelit 40. Tiap patah katanya penuh disertai pancaran kasih yang mendalam, dapat diketahui bahwa perempuan itu memang benar-benar jatuh cinta kepada anak muda tersebut. Dalam keadaan begini hampir boleh dibilang Han Siong Kie tak berani menatap paras muka lawannya, ia menunduk rendah-rendah. Tidak, kau tak boleh ikut serunya tetap kukuh. Adiku, jadi, jadi kau akan tinggalkan aku seorang diri bisik buyung tai dengan nada yang memilukan hati, matanya berkaca-kaca hampir menangis, wajahnya yang melankolis mendatangkan perasaan iba bagi siapapun yang memandangnya. Han Siong Kie tertegur dengan jantung berdebar keras, kata-kata cinta yang diucapkan dengan nada pedih dan memilukan hati itu hampir saja meluluhkan hatinya, pemuda itu hampir saja tak dapat mengendalikan golakan perasaan hatinya. Adiku sayang kata buyung tai selanjutnya aku masih ingat kau pernah berkata kepadaku bahwa kau masih mempunyai seorang calon istri dan seorang kekasih yang akan kau cintai sampai mati, sebaliknya aku, usiaku satu kali lipat. Lebih tua daripada engkau, bahkan pernah menikah sekalipun sampai sebelum kejadian di lembah hitam itu aku tetap suci dan bersih, aaai adiku, aku tak berani mengharapkan yang muluk-muluk, aku sudah merasa puas bila kau bersedia menyebut aku sebagai cicimu. Oh oh oh, ciciku manis, hak kekatnya aku pun mencintai dirimu, tapi maafkanlah aku, maafkanlah kesalahanku, aku tak dapat menerimamu sebab aku harus membalas dendam, aku harus membalas dendam bagi kematian ayahku seruhan syong kia penuh emosi. Bu Yung Tai tertawa lirih, rawan sekali tawanya itu. Adiku aku tak mau tahu tentang yang lain, aku sudah puas bila kau wijankan diriku untuk menempati pula suatu posisi dalam hati kecilmu, sekalipun itu cuma sebagai seorang kakak, cicik, aku tak akan melupakan kau, selama-lamanya mungkinkah kita dapat bertemu kembali. Perempuan itu menengadah dan ditatapnya wajah seng pemuda yang tampan dengan lembut. Pasti, kita pasti akan bertemu lagi, selama aku masih hidup di dunia ini, kalau begitu, pergilah adiku akan kunantikan kesempatan baik itu, cicik, dia ingin mencium perempuan itu, sebab ia dapat membaca suara hati peremuan itu, namun ia tidak berbuat demikian. Sekuat tenaga ditekannya pergolakan hatinya yang hampir tak terkendalikan itu, lalu mengangguk tanpa berkata-kata dan berlalu dari situ dengan kecepatan penuh. Helaan napas sedih berkumandang dari belakang, suara itu mengenaskan hati membuat hati orang ikut menjadi sedih. Hans Siong Kye tidak berpaling, ia kabur ke depan dengan sekuat tenaga, agaknya dia hendak ngebut untuk menghilangkan perasaan dan pikirannya yang kalut. Ia berusaha keras untuk mengendalikan diri, untuk tidak memikirkan dia lagi semua pikiran dan ingatannya dialihkan ke soal lain, sambil melakukan perjalanan cepat. Ia coba menduga siapa gerangan orang-orang yang mengirim surat peringatan kepadanya itu. Kalau dilihat dari gaya tulisannya, sudah pasti orang itu adalah seorang perempuan demikian. Ia berpikir, dalam keadaan terluka tentu saja aku tak dapat menangkap gerakan tubuhnya, tapi buyung taikan bukan manusia sembarangan, dia adalah seorang jago lihai yang berilmu tinggi, tapi toh orang itu berhasil meninggalkan surat peringatan dan berlalu tanpa diketahui jejaknya. Ini terbukti kalau perempuan tersebut adalah seorang manusia luar biasa yang berilmu tinggi, tapi siapakah dia setelah termenung beberapa saat lamanya? Pemuda itu berpikir lebih jauh, perempuan itu sudi meninggalkan surat peringatan untukmu, dus berarti orang itu pasti bukan orang yang terlampau asing bagiku. Tapi siapakah dia pemuda itu benar-benar tak habis berpikir, ia tak dapat menemukan perempuan manakah di antara orang-orang yang dikenalnya itu memiliki ilmu silat yang begitu tinggi? Selain itu, dia pun tak tahu siapakah tokoh sakti yang diam-diam melindungi keselamatan jiwanya dalam ruangan tadi? Mengapa orang itu segera berlalu setelah menyelesaikan tugasnya? Andai kata orang yang meninggalkan surat peringatan itu tak lain adalah si pelindung keselamatannya dalam ruangan, mengapakah orang itu harus bersikap semisterius itu? Ketika akhirnya pemuda itu tidak berhasil menemukan sebab-musababnya, maka pikirannya lantas beralih ke soal lain, sekarang dia memikirkan tentang Hun Simoong, gembong iblis tua yang disegani banyak orang itu. Menurut keterangan dari Bu Yung Tai, katanya gembong iblis tua yang berusia 100 tahun ini telah bergabung dengan pihak Tian Cekau, bahkan Mos Yuingsi Malaikat Hawa Dingin telah tersekap dalam benteng maut, ini menunjukkan bahwa kepandaian silat yang dimiliki Hun Simoong masih bukan tandingan dari pemilik benteng maut. Gurunya ketua dari perkumpulan Tian Cekau, Ye U Pialem telah dihajar sampai cacat oleh Hou Yang Beng, pemilik benteng maut angkatan pertama, dan sekarang Ye U Pialem telah merencanakan suatu pembalasan dendam untuk membumi hanguskan benteng maut, itulah akibat dendam dibalas dengan dendam. Padahal ia tahu, pemilik benteng maut angkatan pertama Hou Yang Beng berdiam di lembah kematian, kecuali di Ahek Petsian Ye U juga mengetahui akan hal ini, dia pun sadar bahwa persoalan itu menyangkut suatu rahasia dunia persilatan yang tak mungkin akan diketahui orang lain dengan kekuatan dari perkumpulan Tian Cekau serta kepandaian silat yang dimiliki Ye U Pialem, Melenyapkan benteng maut bukanlah suatu pekerjaan yang menyulitkan, apalagi selama ini bukan Ye U Pialem sendiri yang menyelesaikan tugas-tugas perkumpulannya tapi penggantinya lah yang mengerjakan kesemuanya itu, sedang ia bersama ke sepuluh orang utusan khususnya menyembunyikan diri selama belasan tahun. Dapat dibayangkan sampai di manakah kemajuan ilmu silat yang dimilikinya selama ini. Sebelum melakukan serbuan ke benteng maut, perkumpulan Tian Cekau telah menyikat dulu perkumpulan-perkumpulan lain yang bercokol dalam dunia persilatan. Kemudian menggertak pula partai-partai besar lainnya untuk tunduk di bawah perintahnya, dari sini dapat diketahui bahwa Ye U Pialem memang mempunyai ambisi besar untuk menguasai seluruh jagad dan mengangkat diri jadi kaisar dunia kangong. Berpikir sampai di situ, tak kuasa lagi Han Xiong Kieh tertawa dingin tiada hentinya, sekali lagi dia membayangkan semua sakit hati, semua perselisihannya di engan pihak Tian Cekau, baik dalam sengketa baru maupun dalam perselisahan lama. Hari sudah lama terang tanah, namun tidak nampak cahaya seng surya yang menongol dari balik awan. Udara masih gelap dan diliputi awan mendung yang kelabu, saat itu 200 li sudah dia melakukan perjalanannya. Angin dingin berhembus dengan kencangnya menerpa mukanya yang murung, dari kelapat-lapat terdengar bunyi gemuruh dan geledek yang memekikan telinga. Awan gelap berhembus lewat dari delapan penjuru lalu menggumpal di udara, membuat angkasa makin gelap karena awan hitam. Han Xiong Kieh memperlambat gerakan tubuhnya, lalu menengadah dan memandang keadaan cuaca sekitarnya. A-A-A-I, awan mendung telah menyelimut di angkasa, hujan badai sebentar lagi akan tiba gumamnya. Dia coba memandang sekitar tempat itu, namun tiada perumahan yang dilihatnya, dia masih jauh dari dusun terdekat. Sebercak sinar keemasan melintas di tengah udara, disusul dengan suara gemuruh yang memekikan telinga. Satu ingatan terlintas dalam benaknya hujan segera akan turun, aku harus cari tempat berteduh. Dengan gerakan cepat ia maju ke depan dan berusaha mencari tempat yang pantas untuk menghindarkan diri dari hembusan air hujan. Kilat menyambar-nyambar, suara guntur menggelegar di seluruh permukaan bumi, disusul angin ribut dan hujan yang amat beras. Dalam waktu singkat seluruh jagad sudah terbungkus oleh badai yang mengamuk dengan dasyatnya, air hujan bagai ditumpahkan dari atas langit. Han Xiong Kie kabur sepat kuping di tengah hujan angin yang geras, dalam waktu singkat sekujur badannya sudah basah kuyuk. Air hujan membasahi kepalanya, menetes dan membasahi pula mukanya, membuat pandangan matanya jadi kabur dan samar-samar. Kembali sebercak kilat berwarna keemas-emasan membelah angkasa. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu, seperti tersambar halilintar Han Xiong Kie berdiri tertegun dengan tubuh gemetar. Ia telah melihat sesuatu, itulah tanah pekuburan dengan tulang-tulang putih yang berserakan di mana-mana. Angin ribut, hujan badai, gelegarnya guntur sambaran halilintar, tempat yang sepi, tulang yang berserakan. Tiba-tiba ia seperti teringat akan setahun berselang, kejadian yang pernah dialaminya belum lama, untuk sesaat ia berdiri tertegun. Setahun berselang, suatu malam yang gelap dengan hujan angin yang turun dengan derasnya, ia dengan membopong susoknya yang sakit parah dan hampir mati. Si tangan naga beracun Tiolin telah mengunjungi perkampungan keluarga Han yang penuh dengan tulang-belulang yang berserakan. Waktu itu paman gurunya telah membongkar tabir rahasia. Tentang asal usulnya, membongkar pula dendam kusumat sedalam lautan yang telah menimpa keluarganya. Kini, setahun sudah lewat, tapi dendam kesumat sedalam lautan itu belum juga terbalas. 200 sosok lebih tulang-belulang yang berserakan, masih tercecer di tengah puing-puing yang berserakan dalam perkampungan keluarga Han. Air mati bercampur dengan air hujan menetes keluar membasahi wajahnya yang tampan. Ia menjerit keras, larinya makin kencang, sekarang tak diperdulikan lagi betapa derasnya angin dan hujan yang menerpat tubuhnya, dia berganti arah dan lari sekuatnya. Esoknya ketika senja telah menjelang tiba, si anak muda itu sudah tiba di depan sebuah perkampungan yang porak-poranda, itulah perkampungan keluarga Han. Tempat di mana dia dilahirkan dinding bangunan itu sudah banyak yang roboh sarang laba-laba menghiasi tempat-tempat itu, bunyi cengkerik ditambah pula kunang-kunang yang terbang kian kemari bagaikan api setan, menambah seram dan ngerinya perkampungan yang dilupakan orang itu. Dengan penuh kesedihan dan menahan air mati yang terasa meleleh keluar, Han Xiong Kiai berjalan di antara semak liar yang menyelimuti sekitar tempat itu, akhirnya ia berhasil temukan tulang-tulang manusia yang berserakan di mana-mana. Itulah tulang belulang dari sanak saudaranya, itulah tengkorak dari anggota perkampungannya. Ia merasa sekujir tubuhnya menjadi kaku dan kejang, kakinya terasa berat bagaikan diberi bandulan besi seberat beberapa ratus kati, sukar rasanya untuk melangkah ke depan. Ia pejamkan matanya rapat-rapat dan mengatur nafasnya yang terengah-engah, kemudian selangkah demi selangkah pelan-pelan meneruskan perjalanannya masuk ke dalam. Ruang tengah masih berdiri tegak seperti sedia kala, cuma jendelannya sudah makin hancur, sarang laba-laba dan rumput ilalang tumbuh di mana-mana membuat ruangan tersebut tampak begitu mengerikan seperti kuburan yang tak terawat. Sementara pemuda itu masih termenung menyaksikan segala sesuatu yang tertapar di depan matanya, mendadak ia mendengar suatu gerakan yang aneh. Semua perhatiannya lantas dipusatkan jadi satu, ia berusaha mengamati suara itu dengan teliti akhirnya dapat dikenalinya suara itu sebagai suara isak tangis seseorang yang tertahan-tahan suara itu berasal dari ruang belakang. Tak kuasa lagi berdirilah seluruh bulu kuduk Han Siong Kie ia tahu pasti bahwa gedung itu kosong dan terbengkalai, kecuali tulang-tulang manusia yang berserakan di mana-mana tak seorang manusia hidup pun yang tinggal di situ, tapi, dari mana datangnya suara tangisan itu? Mungkinkah sukma-sukma penasaran yang masih gentayangan di dunia telah munculkan diri untuk menyatakan protesnya? Han Siong Kie pun cukup mengetahui jelas, kecuali dia dan ibunya yang telah kawin lagi yaitu Si Siang Go, Si Siang Go cantik, Ong Chui Ing, boleh dibilang semua anggota keluarganya sudah tewas dalam keadaan mengerikan, kalau dibilang isak tangis itu berasal dari orang yang berziarah ke situ, lalu siapakah dia? Isak tangis masih berkumandang di udara sekalipun hanya sayup-sayup sampai, namun mendatangkan perasaan yang makin mencekam bagi pendengarnya Suara itu makin jelas sekarang, Han Siong Kie tahu suara itu adalah suara tangisan dari seorang perempuan Pemuda itu untuk sesaat agak ragu-ragu tapi toh, akhirnya dia maju juga ke muka dan memasuki ruangan itu Isak tangis yang terdengar tadi sontak berhenti, suasana jadi hening sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun Sekali lagi Han Siong Kie merasakan sekujur badannya gemetar keras Manusia atau setan orang itu pikirnya Tapi ketika sinar matanya terbentur dengan sosok kerangka manusia yang terletak di tengah ruangan Pemuda itu lupakan segala galanya, ia menubruk masuk ke dalam ruangan dan menangis terseduh-seduh Sebab pemuda itu masih ingat jelas kedua sosok tulang belulang itu tak lain adalah tengkorak dari ayahnya Han Siwi Dan tengkorak dari paman gurunya si tangan agak beracun tiolin meledaklah Isak tangis si anak muda itu Semua kesedihan dan kemurungan yang menekan jiwanya selama ini semua dilampiaskan keluar Air matel bagaikan bendungan yang jebol mengucur keluar dengan derasnya, membasahi wajah dan pakaiannya Entah beberapa lama sudah lewat, akhirnya ia berhasil mengendalikan perasaannya Isak tangisnya kian berkurang dan akhirnya berhenti Sambil menyela air mata, pelan-pelan ia menengadah Bekas sepasang telapak tangan dan selembar kain yang basah oleh air mata Tiba-tiba dijumpainya di balik reruntuhan ruangan itu Manusiakah di situ teriakan syongki dengan suara parau Ia tahu bekas telapak tangan dan kain itu tentu milik perempuan yang sedang menangis terseduh-seduh tadi Nak kau tak usah ketakutan, akulah di sini seseorang berbisik lirih Menyusul berkumandangnya suara itu muncullah seorang perempuan berkerudung dari balik puing-puing yang berserakan di sana Oh oh oh, tiampu rupanya kau han syongki berteriak kaget begitu mengetahui siapa yang munculkan diri Memang benar perempuan berkerudung itu tak lain adalah orang yang kehilangan sukma, manusia misterius itu Mengapa ia datang kemari? Tanda tanya pikiran tersebut cepat melintas dalam benak anak muda itu Memang kejadian tersebut memang sangat aneh Apa sebabnya orang yang kehilangan sukma mengunjungi perkampungan keluarga han yang penuh dengan tulang berserakan itu di tengah malam buta? Apapula sebabnya ia menangis dengan sedihnya? Tampaknya orang yang kehilangan sukma masih diliputi oleh kesedihan Ketika mendengar seruan tersebut dia menyahut dengan suara yang pedih dan penuh kepiluan hati Benar anakku akulah yang berada di sini untuk sesaat han syongki BSR deiri terteguh niat Tak tahu apa yang mesti dilakukan dalam keadaan begini Kalau begitu, kalau begitu isak tangis yang ku dengar tadi adalah suara tangisan dari ciampu Eh, bisiknya kemudian benar Akulah yang sedang menangis ada urusan apa ciampu berkunjung ke perkampungan yang telah porak-poranda ini di tengah malam buta Nak bukankah aku pernah berkata kepadamu bahwa aku mempunyai hubungan yang erat sekali dengan keluargamu? Tentu saja aku datang kemari untuk berziarah Kecut rasa hati si anak muda itu sehabis mendengar perkataan itu Namun tiada air mati yang menetes keluar Karena air matanya telah mengering Ciampua, sebetulnya hubungan apakah yang terikat antara ciampua dengan keluarga ku almarhum pintanya? Aku tak dapat mengatakannya sekarang nak Tapi di lain waktu kau akan tahu dengan sendirinya Sesak rasanya pernapasan han syongki membuat ia agak tersengkal Kemudian ditunjuknya tengkorak yang terkapar di sebelah kanan dan tegurnya Lo ciampua eh tahukah engkau? Tak usah kau terangkan Aku tahu dia adalah jenazah dari paman guru musitangan naga beracun tiolin dengan satu tatapan yang penuh perasaan heran Dan bercampur kaget han syongki menatap wajah Orang yang kehilangan sukma tak nanti akan memberitahukan semua rahasia itu kepadanya Kendati demikian rasa ingin tahu yang bergelora dalam dadanya benar-benar tak terkendalikan lagi Segera serunya dengan emosi Ciampua, aku benar-benar merasa tidak habis mengerti dengan tindak tanduk dari ciampua Nah keadaannya lah yang memaksa aku untuk berbuat demikian Ketahuilah, saat terbukanya semua rahasia besar itu tak akan lama lagi Nantikan saja kesempatan itu Boampua tak ingin tahu semua rahasia tersebut sekaligus Pada saat ini Boampua hanya ingin mengetahui satu persoalan Apakah ciampua bersedia untuk menerangkan apa yang ingin kau ketahui? Coba katakan sesaat sebelum susok si tangan naga beracun tiolin bunuh diri Beliau pernah berguman katanya sampai hari itu Tecu baru bisa melaksanakan perintah suhu Katanya pula ia mati demi perintah perguruan Sampai detik ini Boampua masih belum memahami tentang soal ini Apakah ciampua bersedia membuka rahasia dibalik teka teki Itu orang yang kehilangan sukma menghela nafas sedih Aai, apa yang dilakukan susokmu memang benar Akan tetapi, akan tetapi kenapa dia mati terlalu mengenaskan Kematiannya adalah kematian yang penasaran Mengapa bisa begitu bila arwahnya di alam baka mengetahui akan hal ini Mungkin selamanya ia tak dapat memejamkan matanya Kenapa? Ciampua belum kau terangkan apa sebabnya begitu Seru si anak muda itu dengan panik Sekujur badan orang yang kehilangan sukma gemetar keras Rupanya pergolakan emosi yang dialami cukup hebat Hingga nyaris tak kuat menahan diri Akhirnya setelah termenung lama sekali Dia baru berkata Susyokmu langsung mati oleh siasat keji dari musuh besarmu itu Tapi boleh juga dikatakan bahwa ia mati oleh karena peraturan perguruan yang terlampau ketat Bu Ampua tidak mengerti Apakah Ciampua sudi lebih menjelaskan duduknya perkara pintahan Siang Kie dengan wajah seperti orang kehilangan Maafkanlah aku nak Aku hanya bisa berkata sampai disitu dan lagi apa yang ku ucapkan tadi sudah terlampau berlebihan Tapi, Ciampua, Bu Ampua ingin tahu perguruan dari mendiang ayahku Bersediakah engkau untuk memberi keterangan Maafkanlah aku nak Aku tak dapat memberitahukan soal itu kepadamu Kenapa tak dapat? Kenapa? Kenapa Han Siang Kie hampir berteriak kalap saking penasorannya? Tenangkan hatimu nak bisik orang yang kehilangan sukma Coba menghibur jangan emosi dan memburu hawa kemarahan Suatu saat kau toh akan mengetahui semua secara komplit Buat apa musti panik di saat yang tak menguntungkan selain daripada itu Apalagi yang ingin kau tanyakan tukas orang kehilangan sukma Sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan susok berpesan kepadaku agar jangan membalas dendam Tak boleh membereskan tulang-tulang yang berserakan di sini Mengapa begitu? Mengapa menurut jalan pemikirannya waktu itu Apa yang dia lakukan memang benar Tapi, yaa, sampai matipun dia masih belum sadar bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya keliru besar Dimanakah letak kekeliruannya Ciam Pua tentang soal ini? Maafkanlah Daku nak, sudah terlampau banyak yang kukatakan Dengan perasaan apa boleh buat Han Siang Kie menghela napas Tapi ia tak mau menyerah dengan begitu saja Ciam Pua katanya lebih jauh Kalau engkau memang benar-benar mengetahui duduknya persoalan ini dengan jelas Mengapa tidak kau cegah niat susok Boampu yang hendak bunuh diri itu Aku sama sekali tak menduga nak kalau dia bakal berbuat begitu Tapi ada satu hal dapat kukatakan kepadamu Kematian susokmu si tangan naga beracun Tio Lin yang amat penasaran itu telah mendatangkan perasaan sedih yang tak terkirakan bagiku Mungkin rasa sedihku itu tidak berada di bawah kesedihanmu Mengertikah kau dengan hati yang bimbang Han Siang Kie mengangguk? Sekalipun ia sudah melakukan gerakan yang menyatakan dia mengerti Hak kekatnya dia sama sekali tidak tahu apa yang telah diketahui atau dimengerti olehnya Nak, bila suatu ketika kau dapat membalas dendam dengan tanganmu sendiri Kau harus membangun kembali perkampungan keluarga Han ini Serta mengubur semua tulang belulang yang berserakan di mana-mana itu Kata orang yang kehilangan sukma lagi Tentu Ciam Pua sahut Han Siang Kie sambil menggigip bibir Boampu sudah mempunyai rencana yang masak tentang soal itu Dan aku tak akan melupakan nasihat dari Ciam Pua itu Baik kalau begitu aku pun harus tinggalkan tempat ini Kau sendiri juga tak perlu lama-lama berdiam di sini lagi Ciam Pua mau pergi? Benar, oh ya, ada satu hal hendak ku katakan kepadamu Hampir saja kelupakan apakah yang kau merasa amat menyesal dengan kejadian di Bukit Taiwong San tempoh hari? Apakah kau merasa kurang senang karena harus bertunangan dengan Nonago Siow Bi tentang soal ini? Tentang soal ini, katakan saja secara terus terang Utarakan semua suara hatimu secara belak-belakan Han Siang Kie tidak langsung menjawab Dalam hati kecilnya diam-diam ia berpikir Huhuh, buat apa banyak bicara? Memangnya aku tak tahu kalau kesemuanya ini adalah hasil karyamu Seorang sekarang Nasi telah menjadi bubur, kurang senang mau apa? Kecewa lantas kenapa tentu saja dia pun tak dapat membungkam melulu Maka selang sejenak kemudian dia pun menyahut Soal kurang senang atau kecewa lebih baik kita kesampingkan Yang Bu Ampua khawatirkan justru lantaran peristiwa ini Aku akan menjerumuskan masa depan Nonago kejurang kehancuran Nak ketauilah, Go Siow Bi dapat menjadi seorang istri yang bijaksana Bagimu aku tahu dan aku rasa itu memang benar Nak kalau sudah tahu begitu Kuharap agar kau jangan menyianyikan cinta kasihnya lagi Selain itu kau pun harus ingat pelajaran orang kuno Yang mengatakan bahwa ketidak berbaktian ada tiga akan Bu Ampua Ingat selalu di hati sahut Han Siong Kie sambil tertawa getir Nah, kalau memang begitu, baik-baiklah jaga diri Aku akan pergi lebih dulu Begitu selesai berkata ia lantas bangkit dan berlalu dari situ Memandang kepergian perempuan misterius itu Han Siong Kie cuma berdiri termanggu-manggu Akhirnya dia pun bangkit berdiri Menghampiri dinding ruangan Membersihkan debu yang melekat di sana Dan terlihatlah kembali lambang tengkorak maut yang masih terpampang di sana Darah yang mengalir dalam tubuhnya mendadak berputar dengan kencangnya Entah mengapa ia merasa timbulnya suatu perasaan aneh di hati kecilnya Hawa nafsu membunuh yang tebal pun seketika menyelimuti seluruh tubuhnya Sekali lagi ia jatuhkan diri berlutut Kemudian disiknya dengan lirih Ayah, Susiok, semoga arwah kalian beristirahat dalam ketenangan Bila putramu yang berbakti berhasil membalas dendam Pasti akan ku datangi kembali tempat ini untuk mengebumikan tulang belulang Kalian semua selesai berdoa dengan perasaan hati yang pedih dan penuh dengan penderitaan Berangkatlah anak muda itu meninggalkan perkampungan keluarga Han dan menuju benteng maut Sepanjang perjalanan ia terbayang kembali akan diri Tong Hong Hoi yang amat mencintainya Ia merasa cinta kepada darah itu bahkan cintanya tak akan padam Walau sampai mati pun, akan tetapi sekarang Dia akan pergi membalas dendam Dia akan pergi membunuh ayahnya Ya begitulah kalau takdir berbicara lain Kadangkala takdir memang keji terhadap umatnya Hak kekatnya niat pemuda itu untuk membalas dendam Boleh dibilang ibaratnya teguhnya Bukit Karang Tapi, manusia tetap manusia Penderitaan batin memang tak dapat dihindari dengan begitu saja Ia sangat berharap agar pemilik benteng maut Bukanlah musuh besar tambunuh ayahnya Tapi kenyataan telah mencabik-cabik lamunannya itu Tong Hong Hoi tak pernah Mengutarakan bantahannya terhadap segala tuduhan yang pernah dilontarkan kepada darah itu Selesai membalas dendam Aku akan bunuh diri sebagai pernyataan setiaku padanya Entah berapa ratus kali kata-kata tersebut berkumandauk dalam hati kecilnya Yaa, memang benar hanya kematianlah yang dapat membebaskan pemuda itu dari simpul mati tersebut Demi membalas dendam atas kematian ayahnya Anak muda itu harus membinasakan ayah dari kekasihnya Sedangkan Tong Hong Hoi demi cintanya tak dapat membalaskan dendam bagi orang tuanya Dia hanya bisa menggunakan jiwanya untuk menebus dosa ketidak berbaktinya Maka untuk membayar semua pengorbanan seng darah Pemuda itu pun harus menebusnya dengan selembar nyawa sendiri Ia masih ingat ketika bertemu lagi dengan Tong Hong Hoi di tepi sungai Ia merasa amat bahagia karena gadis itu lolos dari kematian Tapi wajahnya ketika itu serta nada ucapannya seakan-akan mengandung nada perpisahan Atas kejadian tersebut, sampai sekarang pun ia masih merasa heran bercampur curiga Tiba-tiba, satu ingatan terlintas dalam benaknya Ia teringat dengan lembaran kertas yang pernah diserahkan Hekpek Siang Yau kepadanya Sewaktu masih berada dalam lembah kematian tempoh hari Dalam kertas itu tertera beberapa huruf yang ditulis oleh Ouyang Beng Pemilik benteng maut angkatan pertama yang pandai meramal itu Tipu muslihat banyak tersebar dalam dunia persilatan Bencana timbul dari persaudaraan Dikala dendam sakit hati terbongkar Musnahlah pengkhianat dari muka bumi Tapi apakah makna dari empat baik syair itu Sampai sekarang ia masih tak paham Ouyang Beng memiliki ilmu Meramal yang amat lihai itu berarti tak mungkin ramalan tersebut diberikan kepadanya Tanpa sebab-sebab tertentu Sepanjang perjalanan pelbagai ingatan serasa berkecambuk dalam benaknya Membuat pikirannya jadi kalut dan tak tenang Akhirnya suatu hari ketika senja baru menjelang tiba Benteng maut telah muncul di depan matanya Ombak menggulung ke tepi pantai dan menumbuk di atas batu karang Lalu membuyar dan memercikan busa-busair yang banyak di atas batu karang itu Berdirilah sebuah bangunan besar yang kokoh mendatangkan perasaan ngeri bagi siapapun yang melihat Itulah benteng maut pemandangan di sekitar gedung itu tetap seperti sedia kalah Sama sekali tak berubah Tapi manusianya telah mengalami perubahan besar Keadaan Honsion Kie dewasa ini sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan keadaan masa lalu Sekarang ia datang kembali ke dalam benteng maut dengan bekal ilmu Sini Sinkang yang maha dasyat Ia berkeyakinan menagih kembali hutang darahnya dari familinya ketika sinar matanya dialihkan ke samping Memandang batu raksasa yang berdiri dengan angkernya tak jauh dari pantai Tiba-tiba saja sekujur badannya bergetar keras Disanalah dia mengikat diri sebagai saudara angkat dengan Tong Hong Hui Disana juga mereka mengikat janji sehidup semati Disitulah mereka memupuk cinta Batu cadas itu masih berdiri seperti sedia kalah Tapi manusianya telah berubah Peristiwanya pun ikut berubah Bab 84 Waktu itu, mungkinkah ia pernah menyangka kalau Tong Hong Hui adalah putrinya musuh besar pembantai keluarganya? Malahan waktu itu mereka saling mengutarakan cinta kasih Saling membentuk kasih sayang yang tak terkirakan besarnya Tapi sekarang, dia hendak membunuh ayahnya Inilah kekejaman takdir, karena kesemuanya itu takdirlah yang mengatur Adik Hui, maafkanlah daku ia bergugam lirih Sambil mengertak gigi tubuhnya bergerak lebih jauh ke depan Di seberanginya jembatan batu itu, gerbang benteng yang mengerikan itu Sebuah lambang kepala tengkorak warna merah darah yang terpanjang di atas dinding benteng Membuat pemuda itu teringat kembali akan lambang yang sama yang tertera di atas dinding ruang tengah perkampungan keluarga Han Lambang itu telah mengakibatkan terbengkalainya hampir 200 sosok tulang belulang Maha dasyat menerpa datang dari depan, menyusul kemudian muncullah sesosok bayangan hitam di depan matanya Han Xiong Kye tertawa sinis, dengan suatu ayunan tangan yang cepat dia punahkan datangnya sergapan tajam yang Muncul dari arah depan itu kemudian dengan sinar mati setajam semilu ditatapnya penyerang itu tanpa berkedip Dia tak lain adalah si manusia aneh berambut panjang yang pernah ditemuinya dalam benteng tempoh hari Dia pula orang yang memapak pulang Tong Hang Hwi ketika ada di tepi sungai tempoh dulu dan oleh gadis itu dipanggil sebagai siow suhengnya Manusia aneh berambut panjang itu sendiri berdiri dengan wajah menggidikan hati Sinar matanya tajam menyeramkan membuat siapapun yang memandangnya jadi bergidik dan ketakutan Tentu saja Han Xiong Kye tidak akan ketakutan dibuatnya, sambil menggertak gigi dia malah membentak keras Panggil keluar gurumu, suruh dia kemari untuk temui aku Manusia aneh itu berdiri kaku tanpa bergerak barang sedikit pun jua Seolah-olah tidak diacuhkan teriakan tersebut sementara matanya yang mengidikan hati itu mengawasi gerak-gerik Han Xiong Kye tanpa berkedip Suruh tengkorak maut tunjukkan diri sekali lagi Han Xiong Kye membentak keras Manusia aneh masih belum juga beranjak dari tempatnya semula Malahan kali ini sambil berpekik aneh dia lancarkan tiga buah pukulan berantai yang maha dasyat Dasyat sekali angin pukulan yang dihasilkan oleh serangan tersebut Bukan saja cepat bahkan kehebatannya membuat nyali orang jadi rontok rasanya Han Xiong Kye tertawa dingin ketika serangan lawan hampir mencapai pada sasarannya Tiba-tiba tangan kirinya berputar kencang untuk punahkan dua buah serangan yang mengancam keselamatan tubuhnya itu Menyusul kemudian telapak tangan kanannya disodok ke muka menyongsong tibanya serangan ketiga dari musuh Bla'ang, suatu benturan yang dasyat tak dapat dihindari lagi Oleh benturan tersebut si manusia aneh berambut panjang itu terlempar ke belakang dan mundur beberapa langkah Wa'at, sambil berkauk aneh, tiba-tiba manusia aneh itu rentangkan kembali sepasang lengannya Setelah membentuk gerakan melingkar yang saling bersilang di depan dada, dia menolaknya ke muka Hembusan angin panas yang menyengat badan seketika itu juga memancar ke muka dan menekan dada lawannya dengan kekuatan bagaikan gulungan ombak di samudera bebas Han Xiong Kye terkesiap dia tahu pukulan yang dipraktekan si manusia aneh itu pastilah ilmu silat aliran khusus dari benteng maut Jago lihai kelas satu pun belum tentu dapat menahan gempuran yang sangat mengerikan itu Untuk menghindari sebala kemungkinan yang tak diinginkan, anak muda itu tak berani bertindak gegabah Dihimpunnya ilmu sakti si misin keng sampai delapan bagian besarnya, kemudian ditolaknya ke depan untuk membendung serangan lawan Suatu ledakan dasyat kembali menggelegar di angkasa, kali ini manusia aneh tersebut tak kuasa menahan diri lagi Sambil berpekek nyaring karena kesakitan tubuhnya mencelat sejauh dua kaki ke belakang, darah segar memancar keluar bagaikan semburan metu air Han Xiong Pie mendengas dingin, dia tak sudi menengok keadaan musuhnya lagi Begitu si manusia aneh itu terjengkang dalam keadaan luka, sontak ia lanjutkan perjalanannya lagi maju ke depan Keheningan yang luar biasa mencekam sekeliling tempat itu, suasana penuh diliputi ketegangan, kengerian dan kegelapan Kegelapan, jalan-jalan raya yang sempit, rumah-rumah batu yang tersebar di sana sini terasa begitu kelabu, mendatangkan perasaan ngeri dan mengidikan hati bagi siapapun yang menemuinya Selang sesaat kemudian, ia sudah tiba di sebuah persimpangan jalan, pemuda itu mulai sangsi, kemana ia harus pergi? Ia cukup menyadari kelihayan rumah-rumah batu itu, sebab semua rumah batu yang ada di situ dibangun sesuai dengan sebuah barisan yang maha dasyat Dan tempoh hari dia pernah merasakan kelihayan dari barisan rumah-rumah batu itu selain barisan sakti Dia pun tahu bahwa di balik rumah-rumah berbatu yang tertutup rapat itu mendekam jago-jago lihai dunia persilatan yang disekap di sana Im yang siang set termasuk dua di antaranya Menerjang masuk ke dalam benteng dengan mendobrak barisan rumah batu Pemuda itu cukup mengetahui kemampuan sendiri, tak mungkin baginya untuk menembusi barisan aneh itu dengan mudah Atau mungkin membumi ratakan saja rumah-rumah batu itu Tentu saja dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang, bukan pekerjaan yang terlampau sulit baginya untuk melaksanakan itu Tapi dia pun tahu akibatnya Orang-orang yang disekap dalam ruang-rumah batu itu pasti akan mampu semua, sebagai korbannya Sementara anak muda itu masih kesangsi, tiba-tiba dari arah belakang tubuhnya ia mendengar sesuatu yang aneh Malaikat penyakitan Nyalimu benar-benar terlampu besar, kembali kau muncul di sini dingin dan mengerikan sekali suara teguran itu Tak terkirakan rasa kaget yang dialami Han Siongki waktu itu, suara tersebut cukup dikenal olehnya sebab itulah dari pemilik benteng maut, si tengkorak maut adanya Malaikat penyakitan adalah nama samarannya ketika ia datang memenuhi tugas yang dibebankan gurunya Motiong Cimo Tempo dulu Tentu saja dia pun tahu bahwa malaikat penyakitan masih berlaku bagi sebutannya Dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran petir ia putar badan Tapi apa yang kemudian terpapar di hadapan matanya membuat ia tercekat dan hampir saja berseru kaget Kurang lebih dua kaki di depan matanya berdiri seorang kakek berjubah hijau Dialah pemilik benteng maut, hanya kali ini kerudung wajahnya telah dilepas hingga tampaklah raut wajah aslinya Betul-betul setajam semilu sinar mati orang itu, wajah Han Siongki yang ditatapnya itu seakan-akan mau ditelan secara bulat Han Siongki sendiri pun dipengaruhi pergolakan emosi Berhadapan muka dengan musuh besar pembantai keluarganya Ia merasa peredaran darah dalam tubuhnya mengalir makin cepat Matanya merah berapi-api Napsu membunuh yang menyelimuti wajahnya membuat ia tampak menyeringai seram Lebih seram dari malaikat buas macam apapun Malaikat penyakitan, kau masih berani datang kemari Tegur pemilik benteng maut dengan suara berat Tengkorak maut, dengarkan baik-baik, teriak pemuda itu sambil menggertak gigi Tempo hari aku datang kemari untuk melaksanakan tugas guruku Maka aku bernama malaikat penyakitan Tapi ini hari aku datang untuk urusan pribadiku Maka aku gunakan nama asliku sendiri Han Siongki Benar, aku Han Siongki datang kemari untuk menyelesaikan hutang darah Yang telah kau lupakan di masa lalu, hutang darah Ha 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 Selama hidup entah berapa banyak sudah hutang darah yang kubuat Banyak pula penagih-penagihnya datang kemari menuntut pokok dan bunganya Tapi, heheheh, aku rasa belum pernah ada yang pulang Dalam keadaan segar-bugarnah Katakanlah dengan care apa hutang darahmu itu akan kau tagih kembali hutang darah bayar darah, hutang nyawa bayar nyawa mendengar jawaban tersebut sekali lagi pemilik benteng mau tertawa terbahak-bahak, mengerikan sekali suaranya. Bagus, bagus boleh saja kau lakukan asal kemampuanmu cukup untuk menagihnya kembali dalam keadaan begini boleh dibilang seluruh benak dan perasaan Honsiongki hanya dipenuhi oleh ingatan untuk membalas dendam, terhadap pesan yang diucapkan orang yang kehilangan sukma berulang kali itu boleh dibilang sama sekali telah terlupakan, sekarang dia hanya membutuhkan pembalasan dendam, lain tidak. Tengkorak maut akan ku cincang tubuhmu berkeping-keping, lalu ku hancurkan badanmu jadi abu teriaknya dengan suara geram. HMM, silahkan dicincang, jengek pemilik benteng maut dengan senyuman dingin tersungging di ujung bibirnya, tentu saja ia tak pandang sebelah mata pun terhadap lawannya ini karena sudah dua kali ia berhasil membuat musuhnya itu keok. Honsiongki menengus dingin, dia lancarkan pula sebuah pukulan maha dasyat, kalau bisa inginnya dia bunuh musuh yang dibencinya itu dalam satu pukulan, karena itu dia telah menyertakan tenaga pukulannya sebesar 10 bagian. Lebih, dapat dibayangkan betapa dasyatnya getaran angin pukulan yang dihasilkan dari serangan tersebut. Terkejut juga pemilik benteng maut menghadapi ancaman yang tak terkirakan dasyatnya itu, sebagai seorang jago yang berpengalaman, cukup dalam sekali pandangan saja. Ia telah tahu bahwa Honsiongki yang dihadapinya sekarang bukanlah Honsiongki yang dulu, tenaga dalam yang dimilikinya sekarang berkali-kali lipat lebih hebat daripada apa yang pernah dikenalnya. Berada dalam keadaan seperti ini ia tak berani bertindak gegabah, serta merta telapak tangannya diputar untuk menangkis tibanya ancaman-ancaman yang menggetarkan itu. Duhuk! Belah aang benturan dasyat tak terhindar lagi, deras dan nyaring ledakan yang kemudian terjadi hingga memetikan telinga orang, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur selangkah oleh daya pantulan yang dihasilkan oleh gempuran itu. Honsiongki tak mau menyerah dengan begitu saja, ia melejit lantas menerkam ke muka, dengan jurus Ngo Wong Ka Uciat, Raja Iblis menyembah loteng istana, ia lepaskan lagi sebuah pukulan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya. Pemilik benteng maut mendengus dingin sepasang tangannya diterbaskan berbareng ke muka, bukan saja ia berhasil memusnahkan serangan maut yang ganas dan mahadasyat itu, malahan digunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk melepaskan pula tiga buah serangan balasan pertarungan sengit pun segera berkobar, pertempuran ini betul-betul berjalan dengan seru dan mendebarkan hati, selama ratusan tahun belakangan belum pernah terjadi pertarungan sedahiat itu, bumi serasa ikut bergoncang, debu. Beterbangan kemana-mana, membuat orang yang sempat mengintip jalannya pertarungan itu ikut bergetar karena ngeri. Tenaga dalam yang dimiliki kedua orang itu boleh dibilang sama-sama sempurnanya, setelah saling bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya, terlihatlah begitu dasyat dan mendebarkan hati. Deruan angin pukulan menyapu jagat bagaikan amukan taufan, batu dan pasir bermunkratan keempat penjuru, debu beterbangan menyelimuti seluruh hangkasa, menambah seram dan tegangnya pertarungan kian lama pertarungan itu kian bergeser mendekati dua buah rumah batu yang ada di sekitar sana, termakan oleh deruan angin pukulan yang mahadasyat itu, bangunan rumah-rumah itu bergoncang dan bergetar keras seperti tertimpa gempa. Terkejut juga pemilik benteng maut menghadapi serangan-serangan itu, ia merasa telah berjumpa dengan lawan tandingan yang belum pernah dialaminya selama hidup, dan mimpi pun dia tak menyangka kalau pihak musluh memiliki tenaga dalam sehebat itu. Dalam waktu singkat seratus gebrakan sudah lewat tanpa terasa, makin bertarunghan syong kiai semakin gigih, tenaga dalamnya mengalir keluar tiada habisnya dan semua serangan yang dipakai rata-rata adalah serangan mematikan yang mengerikan. Sementara itu, pemilik benteng maut sendiri makin bertempur hatinya merasa makin bergidik, lima puluh gebrakan kemudian posisinya makin keteter hebat, ia dipaksa berada di bawah angin dan mundur terus tiada hentinya. Tiba-tiba pemilik benteng maut membentak keras, jurus serangannya segera dirubah, secara berunia lancarkan tiga buah serangan berantai yang memaksa Hansyong kiai mundur sejauh lima depa dari tempat semula, sepasang tangannya itu. Disodok dan ditarik secara berlawanan, dan segulung hembusan angin yang aneh pun menyambar ke muka. Perubahan jurus serangan ini boleh dibilang dilakukan sangat cepat dan sama sekali di luar dugaan. Hansyong kiai cukup berpengalaman untuk menghadapi serangan-serangan musuhnya, dari gerakan yang dilakukan kakek itu dia lantas mengerti bahwa musuh akan menggunakan ilmu Coan Hiat Sin Goan Chiang yang dapat membuat orang tak mampu menghimpun tenaganya itu untuk menghadapinya, ia terkesiap sering tak tubuhnya melejit ke samping dan berusaha untuk menghindarkan diri. Tampaknya pemilik benteng maut sudah memperhitungkan gerakan yang bakal dilakukan lawan, sementara Hansyong kiai bergeser ke arah samping ternyata serangan anehnya itu pun memapak dari samping pula, dengan demikian bukan saja Hansyong kiai tak dapat menghindarkan diri dari ancaman itu, dia malahan menyongsong datangnya ancaman detik itu juga si anak muda itu merasakan sekujur badannya bergetar keras, hawa murninya terasa seperti tersumbat sesuatu, sadarlah ia bahwa gelagat tidak menguntungkan. Aduh celaka, disiknya di hati. Di pihak lain, pemilik benteng maut telah melanjutkan dengan serangan berikutnya, segulung hembusan angin yang mahadasyat segera menggulung ke muka dan menghantam tubuh musuh. Duk, dalam keadaan tenaga murni yang membuyar, sulit bagi Hansyong kiai untuk menghindarkan diri, serangan itu bersarang telak di atas dadanya. Pemuda itu menjerit tertahan, sambil muntah darah tubuhnya tergentar mundur sejauh delapan langkah lebih ke belakang. Berhasil dengan serangannya yang pertama, pemilik benteng maut menyusul ke muka lebih jauh jari-jari tangannya bagaikan pancingan secepat kilat mencengkeram ke depan. Hansyong kiai terancam bahaya, ia betul-betul terdesak hebat, apalagi menderita luka parah ini menyebabkan posisinya tidak menguntungkan, tapi ia tak sudi menyerah dengan begitu saja, jari-jari tangannya balas menyodok ke depan dengan ilmu jari Tong Kim Chi yang maha dasyat itu. Tindakan ini sama sekali di luar dugaan pemilik benteng maut, seketika itu juga tubuhnya terhajar oleh beberapa buah desiran angin jari yang amat tajam itu. Untunglah ilmu Sinkang peindung badannya cukup sempurna, selain daripada itu serangan tadi pun dilancarkan Hansyong ki dalam keadaan tergesa-gesa, otomatis tenaga serangan yang dilancarkan dalam serangan itu pun jauh lebih lemah dari keadaan semula, kalau tidak begitu, mungkin tubuh pemilik benteng maut sudah bertambah dengan beberapa buah lubang besar. Terkena serangan tadi, pemilik benteng maut mendingus tertahan, tubuhnya segera melompat mundur ke belakang. Kali ini Hansyong ki tak mau mengalah lagi, ia menerjang maju ke depan, tenaga sakti Sini Sinkang yang dimilikinya dihimpun mencapai 12 bagian, kemudian pelan-pelan dilontarkan ke depan. Gulungan kabut berwarna putih yang cukup tebal segera memancar ke udara dan menggulung di sekeliling badan lawan. Menghadapi ancaman maut itu, pemilik benteng maut merasa hatinya bergidik, tak kuasa lagi dia berseru kaget. Haaah! Ilmu sakti Sini Sinkang sekalipun demikian, kakek sakti itu tiada maksud untuk menghindar ataupun berkelit, sepasang tangannya balas. Di ayun ke depan, telapak kanannya berubah jadi putih bagaikan pualam, sedang tangan kirinya hitam pekat melebih angus, dengan dua macam pukulan yang berbeda ia sambut tibanya gulungan kabut putih yang sedang menyerang datang itu. Tentu saja untuk menghindarkan diri dari segala macam kemungkinan yang tak diinginkan, ia telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya dalam serangan tersebut. Dengan demikian, menang kalah pun segera akan diputuskan dalam benturan tersebut. Ledakan dasyat yang kemudian terjadi sangat menggetarkan sukma, di antara dasingan angin tajam yang mencabik-cabik udara, terdengar seseorang menjerit kesakitan. Bla'ang, bra'akl, akibat dari gempuran hawap pukulan yang menyebar keempat penjuru, dua buah bangunan rumah batu yang berada di hadapannya terhantam telak dan roboh ke tanah. Paras muka Hansyong Kiai berubah jadi hijau membesi, tubuhnya mundur ke belakang dengan sempoyongan, dan titik darah menodai ujung bibirnya. Pemilik benteng maut sendiri jatuh terduduk satu kaki dari posisinya semula, ia muntah darah berulang kali, paras mukanya berubah jadi pucat mengerikan. Untuk sesaat suasana jadi hening tak kedengaran sedikit suara pun, tapi akhirnya Hansyong Kiai berjalan maju ke depan, pelan-pelan tangannya diangkat ke udara lalu dihampirinya pemilik benteng maut yang masih menggeletak di tanah. Serep, serep, serep. Tiga langkah kakinya yang bergesek di atas tanah menimbulkan ketegangan yang makin mencekam hati, hawa pembunuhan semakin tebal menyelimuti sekeliling tempat itu. Terbalik pemilik benteng maut duduk dengan mata melotot lebar, diawasinya gerak-gerik Hansyong Kiai yang sedang bergeser maju selangkah bumi selangkah itu, tangan kanannya tiba-tiba diayun ke atas, jari tengahnya ditempelkan tepat di atas jalan darah tai yang hiat sendiri, tentu saja sebagai seorang jago kawakan yang bernama besar, ia tak sudi mampus di tangan seorang bocah ingusan yang tak bernama. Gelisah sekali Hansyong Kiai menghadapi kejadian tersebut, sebab andai kata pemilik benteng maut sampai membunuh diri, itu berarti akan hilanglah satu-satunya kesempatan baginya untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri. Karena khawatir bercampur panik, tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya, secepat sambaran petir jari tangannya disentil ke depan, segulung angin serangan yang amat cepat dan dasyat segera meluncur ke depan dan menyerang musuhnya itu. Pemilik benteng maut mendengus tertahan, lengan kanannya tersambar angin totokan itu hingga terkulai ke bawah, menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah dia melompat ke depan dan menghampiri musuhnya yang masih duduk dengan wajah terkejut itu. Mula-mula pemilik benteng maut masih melotot dengan sinar mata penuh perasaan mencih, dendam dan sakit hati, tapi sesaat kemudian ia sudah tertunduk dengan wajah sedih, mimpit pun ia tak menyangka kalau begitulah akhir dari masa kejayaannya. Pelan-pelan matanya dipejamkan, ia pasrah, ia pasrah pada nasib dan akan menerima apa yang bakal menimpa atas dirinya. Hei tengkorak maut Han Siongki membentak nyaring sayang kau hanya akan mati satu kali, kalau tidak, hei eh, hei eh, hei eh, akanku suruh kau merasakan bagaimana kalau mampus sebanyak seratus kali kau tak usah banyak bicara mau turun tangan. Ayolah cepat turun tangan, suara itu hampir diucapkan dengan setengah berbisik, begitu lirih, rendah dan layu, sedikit pun tidak mirip sebagai suara dari seorang gembong iblis yang ditakuti setiap orang persilatan. Telapak tangan Han Siongki telah terangkat di tengah udara, asal tenaga serangannya dilontarkan niscaya gembong iblis yang lihai itu akan mati secara mengenaskan. Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya, ini membuat tangannya yang sudah terangkat ke udara segera diturunkan kembali, tiba-tiba saja ia teringat akan diri Tong Hong Hui, kekasih hatinya yang telah bersumpah akan sehidup semati dengannya. Ia terbayang pula ketika dirinya terjebak dalam wilayah Lian Huantan hingga akhirnya ia pura-pura mati dengan ilmu kusip Tai Hoat. Tong Hong Hui telah buatkan batu nisan di depan kuburannya di atas batu nisan itu ia meninggalkan tulisan yang mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendam bagi kematiannya, lalu akan bunuh diri untuk menyusulnya. Setelah itu, ketika ia dipaksa oleh tengkorak maut gadungan terjun ke dalam jurang di luar lembah kematian, tanpa ragu-ragu Tong Hong Hui ikut terjun pula ke dalam jurang. Sekalipun kedua-duanya tak sampai mengakibatkan kematiannya, tapi dari sini terbuktilah sudah bahwa ia sangat mencintai dirinya dengan sepenuh hati. Tapi sekarang, dia harus membunuh ayahnya, dan kejadian ini tak mungkin bisa dihindari lagi. YAAA, betapa tidak seluruh anggota keluarganya sebanyak 200 jiwa telah dibantai secara keji, apakah sakit hati sedalam lautan ini harus diabaikan dengan begitu saja? Sekujur tubuhnya terasa mengejang keras, ia merasa sangat menderita, tersiksa hingga hatinya terasa sakit sekali. Hei tengkorak maut tegurnya selang sesaat kemudian, apakah kau ada pesan-pesan terakhir yang hendak diutarakan ada? Jawab pemilik benteng maut dengan sedih. Kalau memang ada, ayo katakan saja mumpung masih ada kesempatan, asal permintaanmu tidak kelewat batas, bisa saja kukabulkan. Pertama, aku harap kau bersedia melepaskan putri kesayanganku Tong Hong Hui, sekarang di aku sekap di benteng belakang akan ku penuhi permintaanmu itu. Tuhan Siong Kiai berjanji, meskipun dengan hati yang pedih. Kedua, di ruang belakang benteng ini terdapat jenazah dari istriku yang diawetkan, aku harap jenazah itu jangan kau ganggu ataupun engkau rusak. Soal ini pun dapat ku penuhi sekilas senyuman lega terpancar di atas wajah pemilik benteng maut yang berkeriput. Tampaknya ia merasa beban beratnya telah terlepas dari bahunya, dia pun berbisik lirih, kalau memang kau bersedia penuhi permintaanku itu, nah sekarang boleh kau cabut nyawaku ini. Han Siong Kiai menggertak giginya, sekali lagi dia angkat telapak tangannya ke udara dan siap dibabat ke bawah. Han Siong Kiai, jangan, tiba-tiba serentetan teriakan tajam berkumandang datang memecahkan keheningan yang mencekam sekitar tempat kejadian itu. Dengan hati terkejut Han Siong Kiai menarik kembali telapak tangannya dan berpaling, Tong Hong Hui, benar Tong Hong Hui yang dicintainya itu tiba-tiba muncul di hadapan matanya. Gadis itu kelihatan pucat ia seperti mayat tubuhnya kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, bukan begitu paras mukanya tempo hari hampir saja anak muda itu tidak mengenalnya lagi, tapi ia tahu darah itu memang kekasihnya, ia berdiri di depan bangunan rumah batu yang amruk tersambar angin pukulan itu. Adik Hui, kau, kau, untuk sesaat anak muda itu tergagap hingga tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Kau, kau, tak boleh, Adik Hui, aku mohon kepadamu maafkanlah Daku, persoalan ini tak mungkin dapat diselesaikan dengan begitu saja kata Han Siong Kiai dengan hati pedih, kau tak usah khawatir Adik Hui, selesai kulaksanakan tugasku ini, aku pasti akan memberikan pertanggungan jawab kepadamu, dan sekarang aku mohon kepadamu, mundurlah dari sini Budak Ingusan, enyah kau dari tempat ini tiba-tiba pemilik benteng maut membentak pula dengan lantang. Tong Hong Hui memutar biji matanya, dua baris air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Ayah aku bukannya tak mau turuti perkataanmu, tapi aku hendak mengatakan sesuatu, ketahuilah dia adalah Han, enyah aku tak mau mendengarkan perkataanmu, ayuh segera tinggalkan tempat ini. Tapi, tapi, ayah, dia adalah putra dari Jisuko, Han Siwi akhirnya gadis itu berteriak keras. Han Siung Kyi terkesiap ia merasa sekujur tubuhnya jadi dingin dan menggigil keras, ia merasa badannya seperti kena listrik bertegangan tinggi, hampir tak dipercayainya suara yang terdengar barusan. Jisuko kakak seperguruan nomor dua, jeritnya di hati, ia memanggil ayahku sebagai Jisuko. Wah, kalau begitu, B.U., bukankah ini berarti, sebelum ingatan tersebut melintas dalam benaknya, pemilik benteng maut telah melototkan sepasang matanya lebar-lebar, menggidikan sinar matu yang terpancar dari matanya itu. Apa yang kau bilang bentaknya? Dia adalah putra tunggal dari Jisuko, Han Siwi putranya benar putranya, mengapa tidak kau katakan semenjak tadi, tapi ayah kan tidak memberi kesempatan kepadaku untuk berbicara kedatangan bibi ke benteng. Kita pun lantaran persoalan ini, tapi ayah tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menerangkan persoalan ini. Sebelum bibi berkata apa-apa, ayah telah mengusirnya dari benteng kita, andai kata si Yau Su Heng tidak melepaskan aku keluar dari sekapan mungkin. Akibatnya mengerikan sekali, Han Xiong Kie mendengar pula perkataan itu, sontak kepalanya terasa pusing, matanya jadi gelap dengan sempoyongan tubuhnya mundur sejauh lima kaki, hampir saja dia jatuh terjengkang ke atas tanah saking kagetnya. Mimpi pun ia tak menyangka kalau ayahnya tak lain adalah anggota perguruan dari benteng maut. Keheningan segera menerkam seluruh udara, siapapun tak buka suara lagi, masing-masing orang terjerumus dengan jalan pikirannya sendiri-sendiri teka-teki yang selama ini selalu menghantui pikiran dan perasaan Han Xiong Kie, akhirnya sebagian telah peroleh jawabannya. Sekarang ia baru mengerti apa sebabnya sebelum bunuh diri, paman gurunya si tangan agak beracun tiolin melarang dia untuk membalas dendam, dia pun baru paham mengapa paman gurunya berkata bahwa semuanya itu adalah kehendak perguruan, tidaklah aneh kalau pembunuhnya tak lain adalah gurunya sendiri. Orang yang kehilangan sukma selalu menganjurkan kepadanya agar berkunjung ke benteng maut dan menuturkan asal-usulnya, sekarang pun dia sudah mengerti apa alasannya. Selain itu, dia pun mulai memahami mengapa orang yang kehilangan sukma selalu berusaha untuk mewujudkan perkawinannya dengan Go Xiaobi, dan ia selalu menentang hubungannya dengan Tong Hong Hui, bahkan mengatakan pula bahwa hubungan itu akan mengakibatkan kejadian yang tragis. Sekarang ia baru sadar ternyata Tong Hong Hui adalah sukohnya sendiri, tentu saja seorang kekonakan murid tak mungkin bisa kawin dengan bibir gurunya sendiri, apalagi tradisi pada zaman itu masih ketat sekali. Berpikir sampai di sini, tanpa sadar lagi ia berpaling dan mengerling sekejap ke arah Tong Hong Hui, kebetulan Tong Hong Hui sendiri pun sedang mengerling ke arahnya dengan sinar metu yang redup dan penuh dengan kepedihan hati. Ketika empat metu saling bertemu, pemuda itu merasakan hatinya pedih dan amat sakit, hampir saja ia melelehkan air. Metu saking tak tahannya buru-buru ia tarik kembali pandangannya dan melengos ke arah lain. Sekarang ia teringat kembali akan diri tengkorak maut, mengapa sekejam itu hatinya mengapa begitu tega hatinya untuk membantai keluarga muridnya dengan keruk yang begitu keji dari paman gurunya, si tangan naga beracun tiolin juga mengalami nasib yang sama, mengapa paman gurunya tidak menyesal atau mendendam? Malah ia bunuh diri dan mengatakan bahwa ia melakukan kesemuanya itu demi melaksanakan perintah gurunya. Ia pun tahu bahwa orang yang kehilangan sukma mengetahui semua latar belakang dari peristiwa berdarah itu, tapi anehnya mengapa ia membungkam terus? Mengapa tak pernah ia bongkar rahasia dibalik kesemuanya itu? Pemilik denteng maut sendiri pun berdiri termanggu seperti orang yang kehilangan semangat. Lama sekali ia baru menegur. Anak Hui, sebenarnya apa yang telah terjadi semua anggota keluarga dari Jisuko dan Sam Suko telah dibantai orang pada hari Tiong yang 15 tahun berselang, semua anggota keluarga dibunuh secara keji, dan di atas dinding ruangan tertera lambang dari tengkorak maut, tiba-tiba sekujur badan pemilik benteng maut bergetar keras, ia seperti terkejut mendengar kabar itu, lalu setelah mendengus dengan marah ia muntah darah segar. Keluarga mereka dibantai orang dengan kejam jeritnya sambil berusaha meronta bangun. Benar Tong Hong Hui mengangguk dengan sedih, Sebab itulah Hong Xiong Kie datang kemari untuk membalas dendam dengan sempoyongan pemilik benteng maut coba bangkit berdiri, tapi badannya terlampau lemah ia terduduk kembali di tanah. Sudah 20 tahun lebih aku tak pernah tinggalkan pintu gerbang benteng ini. Teriaknya dengan suara keras, sungguh takku sangka ada orang mencatut namaku untuk melakukan kejahatan HHMM, bagaimana dengan Toa Suheng Musim Sikiat? Jejaknya sudah menghilang dari dunia persilatan. Bagaimana pula dengan Suci Muong Cui Ing? Agak terkejut perasaan Hong Xiong Kie ketika nama ibunya disinggung, sekarang ia baru tahu kalau dia dan ayahnya adalah sesama saudara perguruan yang kemudian menikah. Tong Hong Hui tidak langsung menjawab, ia melirik sekejap ke arah si anak muda itu. Su Suci telah menikah lagi dengan Tian Chee Kau Chu sahutnya kemudian. Dia kawin lagi dengan Tian Chee Kau Chu benar tiba-tiba Han Xiong Kie mengeluh, ia tak dapat mengendalikan perasaannya yang bergolak lagi, akhirnya pemuda itu jatuhkan diri berlutut di hadapan pemilik benteng maut itu. Oh oh, Suci, ampunilah cucu muridmu yang berdosa serunya dengan air mati bercucuran, ampunilah kelancangan cucu muridmu yang telah berbuat kasar padamu, pemilik benteng maut tersenyum, ia tak sakit hati atau mendendam oleh peristiwa yang baru saja berlangsung, wajahnya malahan kelihatan bertambah cerah. Bangunlah anakku, dalam peristiwa ini kau tak dapat disalahkan, tindakanmu itu adalah benar bisiknya. Han Xiong Kie tidak langsung berdiri, kembali dia anggukan kepalanya sampai tiga kali sebelum akhirnya bangkit berdiri. Pemilik benteng maut menatap tajam wajah si anak muda itu, sesaat kemudian ia bertanya, tempoh hari aku kan sudah menotok jalan darahmu dengan ilmu totokan khusus siapa yang telah membebaskan totokanmu itu disinggung soal itu. Han Xiong Kie teringat kembali akan diri orang yang kehilangan sukma, dia pun terkenang kembali tindakan perempuan misterius yang sudah mengutungi lengan sendiri, sekujur tubuhnya kontan bergetar keras. Dia pun teringat kembali dengan kata-kata yang dipesan oleh orang yang kehilangan sukma, maka diambilnya kutungan lengan itu dari sakunya lalu diangsurkan ke depan. Apa-apaan kau tegur pemilik benteng maut dengan pandangan dia tidak habis mengerti. Dia telah membebaskan jalan darahku yang tertotok maka aku diperintahkan untuk menyerahkan kutungan lengannya kepada sucau ibumu yang kau maksudkan kakek itu bertanya keheranan. Bukan lalu siapa aku pun tak tahu siapakah dia, tapi ia menyebut dirinya sebagai orang yang kehilangan sukma orang yang kehilangan sukma benar, seorang perempuan misterius ilmu tiam hiat ning keng hoat, totokan pembeku tenaga, dari perguruan kami adalah suatu kepandayan ampuh yang tak dapat dibebaskan oleh siapapun di dunia ini, menurut peraturan perguruan, barang siapa dijatuhi hukuman dengan kepandayan tersebut, maka kecuali dibebaskan oleh orang yang melakukan totokan tersebut, murid-murid yang lain tak dapat membebaskannya, siapakah orang itu? Mengapa ia menguasai pula ilmu khusus dari perguruan kami itu, sesudah bergumam beberapa saat? Ia berpaling ke arah Tong Hong Hui dan tanyanya, mungkinkah bibi Mohon Siong Kieh cukup mengetahui siapa yang disebut sebagai bibinya Tong Hong Hui, sebab orang itu tak lain adalah Ang Nyo Chu Tong Hong Leng Sinenik berbaju merah yang tiba-tiba munculkan diri dan mengajak malaikat hawa dingin Mos Yu Ing berduel, dikala ia dikurung jago-jago persilatan untuk menagih balas. Tong Hong Hui segera menggeleng. Ketika bibi datang kemari, aku lihat sepasang tangannya masih utuh, lagi pula aku pun pernah bertemu dengan orang yang kehilangan sukma itu, sekalipun paras mukanya memakai kain cadar, tapi aku yakin kalau orang itu bukan bibi atau mungkinkah Su Hu dan Su Chou telah menerima murid lagi di luar benteng gumam pemilik benteng maut. Tiba-tiba Hong Siong Kieh teringat akan satu urusan, cepat ia menukas, ketika Cu Chunda berada dalam lembah kematian, dari mulut Hek Peks yang iau dapat ku ketahui bahwa Suta Ico sebenarnya tak lain adalah kokcu dari lembah kematian. Bab 85 Apa Suta Ico musru pemilik benteng maut dengan wajah terkesiap bercampur keheranan? Benar, ia bernama Ouyang Beng. Oh oh masa ia Ouyang Beng memang nama Suta Ico mu, Aai, sungguh tak kusangka ia masih hidup di dunia ini, apakah kau telah menyambanginya? Belum, Cu Chunda tak berjodoh untuk menjumpainya, sebab sudah hampir 50 tahunan Suta Iseeng C.O.U tak pernah keluar dari tempat pertapaannya, menurut Hek Peks yang iau, orang tua mempunyai kepandayan untuk meramal kejadian di masa mendatang, malahan telah tinggalkan pula secari kertas, mana kertas itu? Perlihatkan kepadaku. Terima kasih telah menonton!